Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wahyu Bermasyama Arif Nomor hidup mahasiswa 19401010111007 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2015 Yang saat ini sedang mengikuti kegiatan Perdeka Bajar Kampus Perdeka Pada PT. Petrus Kiniakrisi Grupa Program Makar dan Spooning Depender Berterimikan Saikol 3 PT. Petrus Kiniakrisi merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara Atau umum dikenal BUMN Yaitu merupakan bagian dari grup holding buku Di bawah naungan PT. BUMN 3.0 PT. Petrus Kiniakrisi merupakan perusahaan Yang mencanangkan diri sebagai solusi industri Dalam rangka mendukung ketang-nampangan nasional Dengan menjamis ketertetian buku nasional Dalam rangka mencapai tujuan tersebut Petrus Kiniakrisi berupaya untuk melakukan sharing service Antara insan Petrus Kiniakrisi sebagai pelaku industri Hingga nafasiswa selaku insang akademis Dengan ide-ide berkelanjutan Ide-ide innovatif dan pemahaman yang bersifat saintifik Dan dalam hal tersebut Desi dasar bagi PT. Petrus Kiniakrisi bersebut Terpapun pasif pada program Mata dan Sertif Kiniakrisi Sertifikat Cycle 3 Adapun program dilaksanakan Sejak tanggal 16 Agustus 2022 Sampai dengan 31 Desember 2022 Dengan durasi selama 25 tahun Dalam program ini saya bertugas pada bagian Hukuman industrial Utamanya saya berfokus terhadap proyek pembaharuan Peraturan Disiplin Karyawan Pada proyek tersebut Ketiatan yang saya lakukan terjadi atas Memberima materi dari mentor Melakukan review bersama Atas peraturan disiplin karyawan Mendapat bukas terkait perbaikan Atas review yang telah dilakukan Mengusulkan unsur-unsur baru Dalam review peraturan disiplin karyawan Mengajukan rancangan pembaharuan Peraturan disiplin karyawan Dalam consignering Bersama dengan perwakilan Serikat karyawan P2D Atau SKBG Serta melakukan tindak lanjut Atas hasil consignering Selain itu saya juga berfokus Pada perencanaan dan sharing Kenulik Terkait dengan implementasi Prinsip-prinsip Good Carpet Government Berdasarkan peraturan Menteri KUMN Nomor 01 Garis miring MBU Garis miring 2011 Tentang penerapan Tata kelola Bersanya baik Atau Good Carpet Government Pada padan Usaha milik negara Dalam hal ini Berupa aspek Hubungan antara perusahaan Dengan karyawan Gimana aspek-aspek tersebut Terdiri atas Hubungan sebagai Tech Holder Sistem penilaian kinerja Penerapan remunerasi Kesejahteraan Penghargaan Dan sanksi Partisipasi Serta kepuasan kinerja Ada pun perencanaan program tersebut Tidak hanya Sebagai rancangan program Bagi unit kerja saja Namun juga Diintegrasikan dengan Skripsi yang akan saya buat Sebagai duga sakit Selain kegiatan-kegiatan tersebut Juga melakukan Kegiatan-kegiatan Rutinitas Selalu bagaimana Yang telah terlambat Pada uren pekerjaan Pada uli kerja Ada pun manfaat Yang saya dapatkan Dari proses MBKM ini Yaitu Memahaman tentang Hasil Dimana saya dapat memahami Bagaimana Skill seorang lulusan Fakultas hukum Maupun skill seorang mahasis Fakultas hukum Sangat dibutuhkan Dalam proses Bagaimana caranya Menjadi manusia yang etik Humanis dan religius Ucapan terima kasih Yang awal Saya ucapkan kepada Ketika Ketika Kimia Kersing Yang telah memberikan Kesempatan kepada saya Untuk Belajar dan bergembang Dimana Setelah ini Disampaikan Kesan-kesan Dari atasan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Maher Draju Negara Dari Staff Muda 1 Hubungan Industrial PT Petro Kimia Kersing Kali ini Saya akan memberikan Testimoni Atas program Yang dilaksanakan oleh Kementerian Teknik T Yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dengan peserta Atas nama Wahyu Yang ikut di Departemen Demonasi Hubungan Industrial PT Petro Kimia Kersing Selama 6 bulan Ijin kami menyampaikan Bahwa Program ini Memang Bagus Dan saya rasa Rekan-rekan mahasiswa Yang sedang mengambil jurusan Tertentu Bisa mengimplementasikan Hasil menimba ilmu Selama di jurusan masing-masing Seperti salah satu contohnya Adalah peserta yang ikut Dengan kami Yang bergabung dengan kami Yaitu Mas Wahyu Bisa memberikan Nilai tambah Bagi perusahaan Selain Dari masukan-masukan Yang Mungkin Secara teoretik Kami Di Korporasi ini Mungkin Mendapatkan teori Yang sudah obsolete Dengan adanya kehadiran Mas Wahyu ini Bisa memberikan New Point of view Atau pandangan Yang lain Berkaitan dengan Teori Yang ada di Ilmu Kalau kami Berkaitan dengan Hukum ketenaga kerjaan Maka Kami mendapatkan Ilmu-ilmu yang baru juga Sukses terus Kami merasa Bahwa program ini Memang bisa Dilanjutkan lagi Dan semoga bisa Berkelanjutan Untuk seluruh Korporasi yang ada Di Indonesia ini Bekerja sama Dengan MPKM Sukses selalu Untuk Mas Wahyu Terima kasih Atas Dedikasinya Selama bergabung Dengan Remunerasi Hubungan Israel Betul-betulnya Kersik Semoga Ilmu yang didapatkan Di perusahaan kami Bermanfaat juga Dan bisa Dibilitasikan Di tempat yang lain Perkenalkan Saya Nikin Widiawati Saya disini Sebagai pembimbing Magang dari Mahasiswa Wahyu Mahasiswa Fakultas Suku Universitas Brawijaya Dalam program Magang MPKM Yang diselenggarakan Oleh Kemenidikbud Sebelumnya Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Kemenidikbud Dan juga Fakultas Suku Universitas Brawijaya Karena telah memberikan Wadah Bagi mahasiswa Untuk dapat Melakukan program magang Sehingga dapat Belajar Untuk Simulasi bekerja Sebelum memasuki Dunia bekerja Yang sesungguhnya Kemudian Saya juga Mengucapkan terima kasih Kepada Wahyu Atas kontribusinya Dalam Membantu Kinerja kami Khususnya di Departemen Remunerasi dan Hubungan Industrial Unit Kerja Hubungan Industrial Dan juga Telah membantu kami Dalam penyusunan SK Disipin Karyawan Terima kasih Banyak Atas kontribusi Dan kerjasamannya Ucapan terima kasih Yang paling besar Saya ucapkan kepada Alma Matar Sayang Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Yang telah memberikan Kesempatan besar Bagi saya Untuk belajar Di luar kampus Dalam hal ini Mendapat Pengakuan Sebesar 20 SKS Ini merupakan Program yang luar biasa Dan memberikan Manfaat yang begitu besar Bagi saya Sebagai seorang Insan hukum Dan juga Sebagai Nantinya Sebagai Penulisan Fakultas Hukum Untuk dapat Mempelajar ilmu Hukum secara praktik Akhirul kelam Saya juga Ucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Pada pihak Yang lain Yang tidak dapat Saya sebutkan Satu-satu Demikian Terima kasih banyak Di Turkinia Jaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh